Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan hukuman materi PS kelas 8 bab 2 yaitu tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Materi pertama akan kita mulai dengan pengertian konflik. Menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan. Tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Sedangkan menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik itu memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perlawanan baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkampupelase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindak kekerasan. Jadi yang namanya konflik itu pasti negatif ya. Nah, ada beberapa jenis konflik nih. Konflik itu dibagi menjadi tiga. Ada antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh konflik antar individu yang paling gampang adalah teman saling berantem. Untuk konflik individu dengan kelompok, contohnya, antar majikan dengan buruh. Sedangkan konflik kelompok dengan kelompok, contohnya, antar pedagang kaki lima dengan petugas ketertiban. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik. Antara lain, perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai-nilai yang cepat. Ada beberapa juga akibat dari konflik sosial, yaitu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda, dan bahkan hilangnya nyawa manusia, dan terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Kalau kita lihat dari sini, akibatnya itu banyak negatifnya, yang positif cuma satu, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, dan itu juga hanya internal. Tidak sampai efeknya itu untuk masyarakat banyak, hanya untuk kelompoknya sendiri. Nah, ada pun cara untuk menghindari konflik sosial, yaitu, pertama menghindar, yang kedua memaksakan kehendak, berikutnya menyesuaikan kepada kehendak orang lain, tawar-menawar, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Ada beberapa syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Ogburn dan Mayor Nimkov, yaitu, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Nah, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama, dan jalankan secara konsisten. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial. Faktor tersebut yaitu, homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan aktivitas komunikasi. Berikutnya kita akan membahas bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu normatif, fungsional, dan koersif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan integrasi koersif adalah integrasi yang dilakukan secara paksaan. Jadi kalau mendengar kata normatif, itu pasti berhubungan dengan norma. Fungsional, itu berarti tentang fungsi. Koersif, itu pasti adalah paksaan. Simpelnya kayak gitu. Berikutnya kita akan membahas tentang proses integrasi sosial. Itu ada dua, yaitu asimilasi dan akulturasi. Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Jadi dalam asimilasi ini, ada budaya A dan budaya B ketemu, itu menghasilkan budaya C. Sifat asli dari budaya A dan budaya B itu murni, hilang semua. Berikutnya ada akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan baru. Sehingga kebudayaan baru itu diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat kebudayaan asli. Kalau dalam akulturasi, itu nggak hilang sepenuhnya, tapi justru diserap tanpa meninggalkan budaya aslinya. Budaya aslinya masih ada, tapi yang bagus-bagusnya dari budaya baru diserap, seperti itu. Nah, ada beberapa faktor pendorong integrasi sosial, yaitu adanya toleransi terhadap kebudayaan berbeda, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, adanya perkawinan campur, dan adanya musuh bersama dari luar. Nah, yang mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang nggak selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.